Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Youtube channel aku Di Puspitas Diary Hari ini aku seneng banget Karena kita akan main sharing-sharing lagi Seperti biasa Dan kali ini aku akan sharing mengenai Bagaimana ciri-ciri kalau misalkan kita cocok Dan gak cocok ketika menggunakan Produk atau skincare yang kita gunakan guys Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi juga Semenjak skin barrier aku rusak Aku tuh memutuskan untuk memulai Mencari skincare mulai dari nol gitu guys Dan dari proses itu tuh aku mengalami Yang namanya gak cocok Sampai nemu skincare yang bener-bener cocok di kulit aku Dan sampai sekarang tetap aku pakai skincare-nya Dan dari situ aku punya ide Gimana kalau misalkan aku share ke kalian aja Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi Jadi kalau misalkan kalian merasakan Yang berbeda dengan aku ciri-cirinya Gak apa-apa nanti kalian share aja di komen di bawah gitu ya guys Dan buat temen-temen yang penasaran banget Apa aja yang akan aku bahas hari ini Just keep on watching Nah guys, tapi sebelum video ini aku lanjutin Aku mau share ke kalian mengenai Rahasia aku sejauh ini Jadi aku tuh selama ini menggunakan Essence yang bener-bener bagus banget di kulit aku Karena memang dia fungsinya Melembabkan serta bisa memperbaiki Skin barrier aku yang pernah rusak guys Apakah itu? Ini dia Ini adalah Aura Essence dari Nat Faskin Dan ini merupakan salah satu produk bestseller dari mereka Karena yang aku tahu dan yang aku baca Banyak banget review-review yang bilang Kalau produk ini itu bagus banget Dan ternyata ketika aku lihat Kandungannya juga bagus-bagus banget guys Dan disini mengandung kandungan utama Yang pertama itu adalah tiga jenis hermite Yang mana dia memang bagus banget Untuk memperbaiki serta memperkuat skin barrier kita Lalu ada kandungan sodium hyaluronate Yang memiliki kemampuan melembabkan Serta menyerap ke dalam kulit itu lebih optimal Dibandingkan dengan hyaluronic acid yang biasanya guys Dan selain itu Essence ini juga memiliki beberapa manfaat Lainnya yang gak kalah bagusnya Ini bisa mencerahkan tanpa mengiritasi Bisa menghilangkan kemerahan atau iritasi pada kulit Lalu bisa melembabkan kulit dengan maksimal Dan sebagai anti-aging karena bisa menyamarkan Garis-garis halus pada wajah Membuat kulit kita tampak lebih halus Serta skin texture kita tuh lebih kelihatan smooth gitu guys Dan ternyata itu bener banget dan itu kejadian di kulit aku Hebatnya lagi untuk Essence ini tuh bisa digunakan Untuk semua jenis kulit guys Jadi gak cuma kulit normal to dry kayak aku aja Jadi ini juga bisa digunakan untuk kulit yang berjerawat Yang berminyak juga Bahkan yang normal juga bisa banget pakai produk ini Untuk teksturnya sendiri dia itu kayak creamy milky gitu Jadi kayak lotion cair Jadi aku gunakannya ini sebelum pakai moisturizer Terang aja guys untuk teksturnya sendiri tuh Gampang banget menyerap ke dalam kulit Terus tidak meninggalkan rasa kayak lengket Atau gak nyaman ke kulit Bahkan tidak meninggalkan aroma yang menyengat sama sekali guys Jadi ketika pakai itu nyaman banget Aku pakainya 3-5 tetes Atau kalau enggak aku bisa pakainya tuh 1 ras jari aja Lalu aku langsung oleskan ke seluruh buka aku guys Nah ini dia kondisi kulit aku sebelum dan sesudah menggunakan produk Aura Essence dari Nafaskin Kelihatan banget kan hasilnya guys Untuk harganya sendiri ini super duper affordable banget Yaitu Rp125.000 Kalian bisa langsung dapetin produk dengan segala manfaatnya Dan kalau misalkan kalian ingin beli produk ini Kalian bisa cek langsung di seluruh marketplace yang ada di Indonesia Karena mereka sudah beredar bebas juga Dan kalau misalkan kalian ingin kepoin produk Nafaskin Gak cuma dari Essence-nya aja Tapi melainkan produk-produk lainnya Kalian juga bisa kepoin nih official store-nya di Instagram Di atnatfaskin underscore Kalau misalkan kalian bingung nih kalian mau belinya dimana Linknya apa? Nah linknya udah aku cantumkan di description box Nah gimana guys itu adalah reaksi aku sejauh ini Aku menggunakan Essence ini Hasilnya bagus banget Jadi buat temen-temen aku mau mengingatkannya Kalau misalkan kalian itu udah pernah mengalami skin barrier yang rusak Dan sekarang lagi proses perbaikan Nah ini kita lebih harus untuk seletik memilih skincare yang bener-bener cocok di kulit kita Karena kulit kita ini jatuhnya kayak masih sensitif dan gampang iritasi gitu guys Dan penggunaan atau pemilihan skincare yang tepat itu sangat dianjurkan Dan ini merupakan salah satu solusi terbaiknya Oke lanjut aja ya guys Ini dia akan aku bahas yang pertama itu adalah ciri-ciri kalau misalkan kita cocok menggunakan skincare yang kita gunakan Ciri-ciri yang pertama adalah kulit kita akan terasa lebih lembab Nah kita balik lagi ya guys Kalau misalkan kulit kita itu sehat otomatis kulit kita itu lembab guys Nah kalau kita menggunakan skincare yang cocok dengan kulit kita Otomatis ada improvement atau ada perbaikan di kulit kita Sehingga kulit kita itu akan terasa lebih sehat Dan sekaligus akan pastinya lebih lembab Lalu yang kedua adalah pori-pori kita akan terlihat lebih kecil Nah ini bisa terjadi akibat pori-pori kita tidak tersumbat dengan kotoran atau dengan sel-sel kulit mati Nah ini bisa kelihatan banget nih ketika kita menggunakan produk yang fungsinya untuk mengeskoliasi kulit Atau kita rutin menggunakan sabun cuci muka atau membersihkan muka dengan produk tertentu yang benar-benar cocok di kulit kita Sebenarnya pori-pori kita itu bentuknya ya gitu-gitu aja guys ukurannya Cuma kalau misalkan pori-pori kita itu bersih itu akan terlihat lebih kecil Selanjutnya adalah warna kulit akan tapak merata Nah misalkan kalau kita menggunakan skincare yang cocok di kulit kita Apalagi yang fungsinya itu untuk melawan hyperpigmentasi Nah otomatis kulit kita akan terlihat lebih rata warnanya Lalu selanjutnya adalah kulit kita akan menerima segala manfaat yang terkandung di dalam skincare Nah ini kalau misalkan kita menggunakan skincare tertentu dengan kandungan tertentu gitu ya guys Akan kita rasakan segala manfaat yang ada di produk itu Misalkan produk itu menggunakan niacinamide atau mengandung niacinamide Yang mana kita tahu kalau niacinamide itu fungsinya itu banyak banget ya Salah satunya bisa mencerahkan Lalu bisa menghilangkan kerotan halus Menyamarkan noda hitam Dan banyak banget manfaat dari niacinamide Nah segala manfaat itu tuh bisa kita rasakan di kulit kita selama menggunakan produk itu Begitu juga dengan kandungan yang lainnya guys Misalkan kita menggunakan kandungan aloe vera yang bisa melembabkan kulit Menggunakan bahan yang mengandung senantella asiatica yang bisa shooting and calming kulit kita Lalu juga bisa menggunakan alfa arbutin yang bisa mencerahkan kulit dan lain sebagainya Selanjutnya adalah kulit kita akan terkesan lebih cerah Nah sebenarnya lebih cerah disini bukan lebih putih ya guys Melainkan kalau misalkan kulit kita itu sehat Otomatis kulit kita itu akan terasa lebih cerah Ini juga merupakan efek positif atau manfaat yang terkandung di dalam skincare yang kita gunakan Apalagi kalau misalkan produk yang kita gunakan itu mengandung bahan-bahan yang bisa mencerahkan Misalkan niacinamide, alfa arbutin, vitamin C, dan lain sebagainya Lalu selanjutnya adalah kita bisa merasakan manfaat dari skincare yang kita gunakan Tanpa merasakan efek samping apapun Nah biasanya ini kan ada ya skincare tertentu yang kalau misalkan hasil bagusnya itu Kita harus merasakan purging dulu atau breakout dulu Nah kalau misalkan aku pribadi nih guys Kalau aku udah ngalami yang namanya purging atau malah ngalami breakout Biasanya aku langsung skip produk itu Karena aku yakin banget bahwa di luar sana itu masih banyak produk-produk Atau skincare-skincare yang cocok banget di kulit kita Tanpa aku harus ngalami yang namanya jerawatan dulu ataupun beruntusan Nah tapi kalau misalkan teman-teman mau memutuskan untuk lanjut dulu Nggak masalah sih karena memang itu keputusan masing-masing orang ya guys Tapi kalau aku sih percayanya Pasti ada produk yang aku kalau misalkan mau merasakan manfaatnya Nggak perlu ngerasain purging atau breakout dulu Nah itu dia guys beberapa ciri-ciri kalau misalkan kita cocok dengan produk yang kita gunakan Nah sekarang pertanyaannya kalau misalkan nggak cocok Gimana nih ciri-cirinya? Nah ini akan aku bahas ya guys Kalau misalkan kita nggak cocok sama produk yang kita gunakan Kulit kita akan terasa panas guys Nah panas disini yang aku maksud adalah panas yang bener-bener menggambu Dan berlangsung cukup lama guys Bisa berjam-jam gitu guys Jika kita menggunakan skincare dengan kandungan yang terlalu keras di kulit kita Misalkan ada kandungan alkoholnya Atau kita menggunakan produk yang simpatnya mengeksfoliasi kulit Nah ini ada beberapa kandungan yang misalkan kalau nggak cocok Kulit kita akan terasa lebih panas Nah kalau normalnya itu kita merasakan panas itu cuma beberapa saat aja gitu ya guys Mungkin beberapa menit aja gitu Atau mungkin pada saat menggunakan produk itu aja Kalau udah selesai menggunakan produk itu udah nggak ngerasain panas lagi Nah kalau misalkan nggak cocok Biasanya panasnya berlangsung lama hingga berjam-jam Dan selama produk itu kita pakai Misalkan besoknya kita pakai panas lagi Dan itu berlangsung lama Nah itu hati-hati ya guys Nah saran aku sih kalian bisa menggunakan produk yang lainnya Atau membeli produk yang lebih aman Bisa jadi kulit kalian itu antoleransi atau alergi Dengan beberapa kandungan yang terkandung dalam skincare yang kalian gunakan Selanjutnya adalah kulit akan terasa lebih kering Nah kalau misalkan lebih kering ini Biasanya kita menggunakan facial wash yang nggak gentle Nah biasanya ini akan cenderung memberikan kesan lebih kering di muka kita Di wajah kita Maksudnya kering ini gimana sih kak ciri-cirinya Nah kalau kering itu biasanya kalau ngerasa kulit kita tuh agak ketarik Mungkin ada kesan kayak kulit kita itu nggak nyaman gitu Nah solusinya kalau misalkan kalian menemukan produk seperti itu Kalian bisa stop atau kalian bisa mencari produk yang lebih gentle Atau nggak kalau kayak gitu kalian bisa membarni Atau menggunakan produk melembabkan setelahnya Misalkan menggunakan moisturizer Atau menggunakan serum yang ada kandungan melembabkan Seperti centella asiatica Atau menggunakan produk-produk yang mengandung aloe vera dan lain sebagainya Selanjutnya adalah muncul ruam Nah biasanya kalau muncul ruam ini berarti ada reaksi alergi dari kulit kita Terhadap kandungan tertentu pada skincare kita Nah kita disini tuh harus bener-bener paham guys Kalau kulit kita itu alergi dengan kandungan tertentu Misalkan ada orang yang alergi dengan kandungan niacinamide guys Jadi walaupun ada kandungan niacinamide dengan persenan kecil pun Kulit itu tidak akan menerimanya dengan baik Kalau kayak gitu kita bisa menghindari skincare dengan kandungan niacinamide Dan kita bisa memilih kandungan dengan fungsi yang hampir sama dengan niacinamide Misalkan kita bisa menggunakan skincare dengan kandungan vitamin C, alpha arbutin, dan lain sebagainya Dan biasanya kalau misalkan kita mengalami yang namanya ruam Itu biasanya alergi dengan kandungan-kandungan skincare itu misalkan kayak ada pewarnanya Ada perfume-nya, ada pengawetnya Itu perlu diwaspadai ya guys Nah biasanya kalau memang produk-produk yang gentle itu biasanya tidak mengandung hal-hal tersebut Makanya disini aku tuh sangat sarankan kalau misalkan kulit kalian Apalagi yang pernah skincare-nya rusak Bener-bener kalian harus mencari produk-produk yang gentle Karena biasanya kalau yang gentle itu tidak mengandung pewangi, pewarna Apalagi alkohol yang sifatnya buruk atau alkohol Selanjutnya adalah kulit kita akan terkesan lebih gelap dari warna kulit asli kita Dan ini biasanya untuk skincare-skincare yang mengandung pencerah guys Mengandung niacinamide, alpha arbutin, kojic acid, dan lain sebagainya Atau misalkan kalian menggunakan sunscreen yang nggak cocok Itu juga bisa membuat kulit kalian tuh akan terlihat lebih gelap guys Tapi beda lagi ya guys kalau misalkan kalian menggunakan sunscreen terus langsung dipanas-panasan gitu gitu ya Langsung melakukan aktivitas di outdoor gitu ya Seperti yang kita tahu bahwa kalau sunscreen itu manfaatnya bisa kita rasakan setelah 20-30 menit setelah penggunaan Atau setelah mengoleskan sunscreen ke kulit kita Kalau misalkan kita menggunakan sunscreen abis itu langsung beraktifitas di luar ya otomatis Sunscreen itu masih belum bekerja dengan maksimal dan otomatis kulit kita akan menjadi lebih gelap gitu Tapi beda lagi kalau misalkan kita udah menggunakan sunscreen abis itu kita udah nungguin 20 menit sampai 30 menit Lalu tetep aja kulit kita akan terlihat lebih gelap Nah itu bisa jadi sunscreen yang kalian gunakan itu nggak cocok di kulit kalian Selanjutnya yaitu akan terasa gatal guys Nah ini ada beberapa contoh dari teman-teman aku yang pernah ngalami sensasi gatal yang berlebihan Sehingga kayak nggak nyaman banget gitu loh guys Gatalnya tuh kayaknya pengen garuk setiap saat dan nggak selesai-selesai Nah ini perlu diwaspadai guys Barangkali memang skincare yang kalian pakai itu nggak cocok Atau mungkin ada bahan-bahan yang membuat kulit kalian tuh alergi Atau bereaksi berlebihan dengan kandungan Selanjutnya adalah kulit kita akan terlihat lebih berminyak dari biasanya Dan ini bisa terjadi untuk semua jenis kulit ya guys Termasuk kulit aku yang normal to dry Nah ini juga pernah aku alami ya guys Ketika aku menggunakan moisturizer yang nggak cocok di kulit aku Tiba-tiba kulit aku kayak berminyak banget Kayak basah banget Dan dari situ aku evaluasi lagi Jadi nggak langsung aku cut dan aku langsung skip itu Jadi selama kulit aku nggak ngalami yang namanya beruntusan atau jerawat Aku akan mengevaluasinya lagi kurang lebih 3-1 minggu kemudian Jadi aku evaluasi nanti kalau misalkan hasilnya tetap berminyak banget Dan bikin kulit aku nggak nyaman Aku akan skip guys Tapi kalau misalkan kulit aku lama-lama cenderung bagus dan nggak berminyak lagi Nah itu bisa jadi produk itu masih menyesuaikan di kulit kita Dan akan aku lanjutkan penggunaan produknya Selanjutnya adalah muncul beruntusan dan muncul jerawat Nah kalau udah kayak gini nih guys Aku akan langsung skip produk itu Karena balik lagi aku udah bilang tadi Kalau misalkan aku nggak cocok nih sama produk itu dan muncul beruntusan atau jerawat Tandanya aku harus berhenti menggunakan produk itu Tapi kalau misalkan kalian mau nyobain dulu sampai kulit kalian selesai jerawatnya gitu Ya nggak masalah sih guys Ini memang tergantung dari masing-masing orang gitu ya guys Tapi aku percaya bahwa ada produk di luar sana yang bagus Tanpa harus membuat purging atau breakout dulu Dan menurut aku kalau udah beruntusan atau breakout gitu Atau udah jerawatan walaupun nggak parah ya cuma muncul satu atau dua gitu Menurut aku itu udah nggak cocok di kulit aku Dan aku akan coba skincare yang lain Dan yang terakhir adalah muncul iritasi Nah iritasi disini biasanya pada area-area sensitif di kulit kita Misalkan ya kayak area mata, bawah hidung, bawah bibir, dan lain sebagainya Kalau udah kayak gitu biasanya kandungan yang ada di skincare itu sifatnya keras Jangan mengandung alkoholnya Atau yang over exfoliating nggak Jadi ada beberapa toner yang pernah aku pakai yang pernah aku temukan Dia tuh bener-bener keras banget di muka aku Sehingga kalau misalkan kita gunakan tanpa kita barengi dengan menggunakan produk yang melembabkan Itu bisa ngerusak kulit dan bisa menyebabkan iritasi Nah kalau udah kayak gitu perlu hati-hati dan waspada ya guys Dan saran aku kalau udah iritasi mending ganti produk yang lainnya yang gentle di kulit kita Jadi ada beberapa ciri-ciri yang sudah aku sebutkan berdasarkan pengalaman aku pribadi Ketika kita cocok dan nggak cocok menggunakan skincare yang kita gunakan Nah kalau misalkan teman-teman menemukan beberapa ciri-ciri yang belum aku sebutkan Tapi kalian udah pernah ngalaminya nih Kalian bisa sharing aja di kolom komentar di bawah Barangkali nanti ada teman-teman yang mengalami hal yang sama Jadi tau oh ternyata itu juga merupakan tanda-tanda dari kita cocok dan nggak cocok menggunakan skincare yang kita gunakan Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku Semoga bisa memberikan manfaat yang baik buat kalian Dan bisa menambah informasi yang baik juga untuk kalian Dan mohon maaf ya guys kalau misalkan aku menyampaikannya mungkin kurang jelas atau mungkin kurang lengkap Jadi kalau misalkan kalian punya unek-unek, kritik, dan saran bisa langsung aja komen di bawah ini Dan kalau misalkan teman-teman mau memberikan masukan misalkan ingin aku bikin video apa gitu ya Saya juga bisa komen di bawah Oke? Dan teman-teman jangan lupa dong untuk subscribe, like, dan komen Supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya Oke guys itu aja video aku kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys untuk linknya akan aku cantumkan di description box untuk pembelian produknya Jangan lupa untuk dibeli ya guys Karena memang produknya bagus banget, ciamik, dan perlu dicoba Sampai jumpa di video selanjutnya